Oke, jadi when we are discussing about translation Kita akan bertemu dengan istilah yang namanya adalah domestication or foreignization Jadi kalau di lahan atau di ladangnya terjemahan, you will often find this one Ada yang namanya domestication or domesticasi Ada yang namanya foreignization or foreignisasi Nah istilah ini berasal dari kata domestic and foreign Terkait dengan kata domestic dan foreign Now, istilah itu muncul terkait dengan sesuatu yang kita kenal dengan sebutan cultural problem Jadi when we are translating something, there is a problem called cultural problem That is commonly arising in translation that is related to the cultural differences between the two languages involved Nah biasanya ketika nanti ada yang ketemu dengan cultural problem ini Ada masalah terkait dengan kata-kata yang sifatnya mengandung unsur kebudayaan Seperti yang kemarin kita bahas ada kata breakfast Atau kalau di tempat kita ada Di Jawa biasanya mereka mengatakan ada malam satu suro Or in banjar we have tradisi baayun Nah when you want to translate those terms Biasanya nanti akan berpengaruh ke dalam Strategi that you are using when you face this cultural problem Nah ketika you memilih cara menterjemahkan Itu nanti akan terpengaruh pada yang namanya ideology Nah pilihan tadi menurut Newmark Ketika kita mau menterjemahkan sesuatu Apakah kemudian nanti kita akan mempertahankan bahasa aslinya Misalnya kita mau menterjemahkan tradisi baayun into english Apakah kita akan mengatakan tradisi baayun tanpa menterjemahkannya Maksudnya menterjemahkan bahasa sumbernya Atau kita menterjemahkannya ke dalam bahasa inggris Mencari padanan yang paling dekat Nah ketika kita melakukan pilihan itu Mempertahankan bahasa asli Atau kita mencoba untuk membuat bahasa tersebut ke bahasa lain Yang sangat mendekati Itu adalah yang kita sebut sebagai ideology Kita memegang ideologi dalam penerjemahan Apakah kita punya ideologi mempertahankan bahasa sumber Atau kita punya ideologi pokoknya yang namanya tradisi jemahan itu Harus kita buat semirip mungkin dengan bahasa aslinya Nah yang tadi itu Orientationnya Apakah kita kemudian berorientasi kepada target readers Atau kita menjaga the text with all aspects inside it Nah dua pilihan tadi Antara domestication dan foreignization itu Ada yang menyebutnya sebagai tendencies Ada yang menyebutnya sebagai ideologies Ada juga yang menyebutnya sebagai orientation Nah ya tiga-tiganya ini masuk ke dalam yang namanya Domestication and foreignization Jadi kalau nanti kalian ketemu dengan tendencies, ideologies, and orientation They refer to the same thing Reverse-nya kemana? Apakah kita mendomestikasikan Maksudnya domestication, nantikan kita bahas di belakang Dan ataukah kita memforenisasi bahasa-bahasa yang unsur budayanya sangat kuat di dalam kata-kata tersebut Jadi bahasa sederhananya Domesticasi and foreignization itu adalah ideologi kita pada saat kita menerjemahkan Nah ideologi yang pertama Atau tendensi yang pertama Atau orientasi yang pertama adalah orientasi Yang merujuk kepada target reader-nya Artinya kita mau fokus bahwa terjemahan ini harus sepenuhnya dipahami oleh si target reader Dan untuk mencapai tersebut Kita akan menggunakan ideologi yang kita sebut sebagai domestication Domestication adalah Sebuah ideologi Yang berasal dari A belief that the target should be equal Jadi kita harus menyesuaikan bahasa asli ke dalam bahasa terjemahan Dimana di dalamnya ada culture-nya Jadi yang harus dilakukan adalah Ketika you are doing domestication When you choose domestication Atau ketika you have the belief of domestication Maka you akan menerjemahkan Semua yang ada di bahasa sumber Kedalam bahasa sasaran Disini ada beberapa Kata Hood Salah satu legenda terjemahan di Indonesia Dia mengatakan Ada beberapa metode Ketika kita akan mencoba Menterjemahkan dengan menggunakan Domestication ideology tadi Ada yang namanya komunikatif Ada yang namanya dematik Ada yang namanya free Or adapted translation Domestication Domestication itu selain mempunyai kelebihan Dia juga punya kekurangan Nah kelebihannya adalah Ketika kita menerjemahkan semuanya Maka the target text reader Can easily understand the target text Karena kita orientasinya adalah pembaca Maka mereka Dengan ideologi ini Kita yakin bahwa pembaca akan merasa Lebih mudah dalam memahami bacaannya Sayangnya Ketika kita melakukan ini Akan ada beberapa Kelemahan Kelemahan yang pertama adalah Selain yang kelebihan tadi Ada beberapa aspek Di source language Yang kemudian faded Ya sama seperti kasus kemarin Ketika kita mencoba Menterjemahkan breakfast Kedalam kata sarapan Jadi unsur adanya Unsur agama Yang terkait dengan puasanya Itu akan kemudian menghilang Karena Terjemahan tersebut Sudah dialihkan menjadi Sarapan misalnya Itu adalah salah satu kelemahannya Terus Kita balik ke keuntungan Atau kelebihannya Ketika kita menggunakan Yang domestication Maka target text itu Terdengar lebih natural Lebih alami Seperti yang tadi disebutkan Itu seolah-olah bukan terjemahan Dan komunikatif Karena orang bisa lebih cepat Paham Nah kelemahannya adalah Walaupun mereka paham Ya The target text readers Cannot interpret the text Because the interpretation Has been done by the translator Pemahaman Si pembaca Terhadap text terjemahan itu Akan tidak begitu Sempurna Karena Yang mereka pahami adalah Apa yang dipahami oleh Si penerjemah Jadi Mereka akan mengikuti Apapun Interpretasi Yang dimiliki oleh penerjemah Bukan berdasarkan Interpretasi mereka sendiri Karena sudah diterjemahkan Dari bahasa sumber Ke bahasa sasaran Oke Nah keuntungan yang selanjutnya adalah Cultural assimilation Jadi adanya penggabungan Kebudayaan Dari satu bahasa Ke bahasa yang lain Karena kan ketika Kita menerjemahkan Ke dalam bahasa sasaran Maka kemudian Kenamannya juga Diterjemahkan Akhirnya terjadi Beberapa pemilihan kata Yang disana sebenarnya Terjadi pencampuran Antara Kebudayaan Dari bahasa sumber Dengan bahasa sasaran Nah kekurangannya adalah Ketika mereka melakukan Yang penggabungan ini tadi Target reader Selagi-lagi Tidak mendapatkan Informasi yang sempurna Terkait dengan Bahasa aslinya Jadi mungkin ada Beberapa pengetahuan Terkait dengan Source language-nya Itu yang tidak Didapatkan oleh Si pembaca Tekst terjemahannya Itu terkait dengan Yang domestikasi Nah sekarang Yang kedua Sorry ini Salah ketik Yang kedua adalah Foreignization Yang kedua adalah Foreignization Biasanya Berbeda dengan yang tadi Kalau yang tadi Kita terjemahkan Semuanya ke dalam Bahasa sumber Ke dalam bahasa sasaran Maka yang ini Kita akan Keep the culture Of the source language Jadi kita akan Mempertahankan Kata tersebut Jadi misalnya Ada kata breakfast Misalnya kita terjemahkan Ke dalam bahasa Indonesia Kita terjemahkan Menjadi breakfast juga Jadi kita tidak Menterjemahkan Kata tersebut Atau Misalnya kita Menterjemahkan Nasi kuning Ke dalam bahasa Inggris Maka kita akan Mengatakan Nasi kuning Not yellow rice Karena nasi kuningnya Di sini Dengan nasi kuningnya Di luar negeri Itu berbeda Di luar negeri Mungkin mereka akan Membuat nasinya Menjadi warna kuning Entah dengan kunyit Atas jenisnya Tapi tidak ada Campuran terkait Dengan sambal habang Dan lain semacamnya Nah itu Yang kemudian Membuat kita Mempertahankan Nasi kuning Sebagai nasi kuning Misalnya We don't translate Nasi kuning As yellow rice Atau Kita tidak Menterjemahkan Lontong Sebagai long rice Karena lontongnya Orang banjar Biasanya Dibungkus yang agak panjang Atau ada yang mengatakan Sticky rice Untuk ketupat Nah untuk yang Foreignization Kita mengatakan Ketupat As ketupat Lontong As lontong Karena di dalam situ Kita Ingin Mempertahankan The culture Inside The source Language Nah ideologi ini Ya berbeda dengan Berbeda dengan yang Domestikasi Ideologi ini Lebih berorientasi Kepada target Languagenya Lebih kepada bahasanya Jadi bukan kepada Pembacanya Biasanya Yang digunakan Orang-orang Dengan ideologi ini Adalah Word for word Literal Faithful Or semantic Translation Method Ini yang digunakan Nah Sama seperti Yang domestikasi Tadi Ya Ini juga punya Kelebihan Dan punya Kekurangan Kelebihan dari Foreignisasi Adalah The target Text reader Can understand The culture Of the source Language Pembaca Itu akan tahu Bahwa ternyata Di dalam kata tersebut Alasan kenapa Dipertahankan Adalah Karena adanya Culture Inside The source Language Ada Budaya Yang ingin disampaikan Oleh penerjemah Kepada Pembaca Textnya Nah Kekurangannya Adalah ketika Dipertahankan Tadi Ketika mereka Faham ini Tapi ketika mereka Baca Mereka akan Merasa Unfamiliar With some Terms Sehingga Membuat mereka Agak sedikit Lama Atau sedikit Lambat Untuk membaca Atau memahami Sebuah Tekst terjemahan Alasannya Karena ada Beberapa kata Yang Unfamiliar With them Ya Ini adalah Keuntungan Dan kelebihan Dan Kekurangan Yang pertama Keuntungan Yang kedua Untuk Foreignisasi Adalah The target The target Gives The taste Of the Source Language Culture To the Target Text Reader Jadi selain Mereka Tadi memahami Budayanya Maka Pembaca Juga akan Get the Taste Jadi Kalau Semacam Kalau misalnya Kita makan Makanan Orang Luar Kita akan Merasakan Rasa Asli Dari Makanan Tersebut Jadi Kita benar-benar Membaca Sebuah Text Sesuai Dengan Maksud Aslinya Dari Source Language Sayangnya Kekurangannya Adalah Target Text Sounds Complex And Unnatural Terdengar Kompleks Karena Itu Bukan Sesuatu Yang Familiar Tadi Begitu Juga Dari Sisi Naturalis Naturalness Agak Kurang Karena Memang Bentuk Aslinya Yang Kita Pertahankan Nah Kelebihan Yang Ketiga Dari Foreignisasi Adalah Intercultural Learning May Happen Para Pembaca Kemudian Bisa Belajar Tentang Silang Budaya Jadi Mereka Bisa Memahami Tidak Hanya Satu Budaya Saja Tapi Lebih Dari Satu Karena Mereka Membaca Dalam Teks Tersebut Ada Dua Budaya Yang Digabungkan Dalam Satu Teks Terjemahan Sayangnya Kemudian Salah Satu Kekurangannya Adalah Ketika Terjadi Intercultural Ini Maka Ada Some Negative Aspects In The Source Language That May Easily Influence The Target Text Reader Jadi Ketika Mereka Membaca Itu Mereka Mendapatkan Sesuatu Yang Baru Dan Itu Kemudian Akan Berpengaruh Kedalam Kebudayaan Mereka Sendiri Contohnya Adalah Valentines Ketika Orang Menterjemahkan Mereka Mempertahankan Istilah Term Valentines Semaka Kebudayaan Itu Kemudian Diadaptasi Sehingga Ada Beberapa Yang Kemudian Tidak Disaring Oleh Para Pembaca Dan Mereka Mengikuti Di Budaya Mereka Karena Mengetahui Hal tersebut Dari Bacaan Misalnya Atau Beberapa Istilah Bahasa Sumpah Serapah Misalnya Kemudian Karena Tahu Itu Ada Level Sumpah Serapah Kemudian Diterapkan Di Bahasa Si Pembaca Tadi Itu Menurut Para Ahli Tiga Kelebihan Dan Tiga Kekurangan Dari Yang Foreignisasi Nah Itu Jadi Sederhananya Domestikasi Dan Foreignisasi Adalah Ideologi Atau Faham Yang Dimiliki Oleh Seorang Penerjemah Ketika Dia Berideologi Domestikasi Dia Meyakini Bahwa Terjemahan Yang Bagus Itu Terjemahan Yang Diterjemahkan Semua Karena Kita Fokus Kepada Pembaca Supaya Mereka Faham Dan Mereka Merasa Terjemahan Itu Natural Sedangkan Ideologi Foreignisasi Mengatakan Kita Kalau Punya Tekster Kita Terjemahkan Dan Kita Pertahankan Bahasa Sumbernya Karena Dengan Begitu Orang Akan Belajar Dan Tahu Ini Bahasa Aslinya Seperti Ini Dan Meaning Budayanya Seperti Ini That's it Nah Itu Terkait Dengan Domestikasi